Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nih guys, kita lagi bertamu sama bos Tapi kita ingin tahu dulu nih Sebelum beliau ini sukses Katanya dulu itu sempat jadi pemulung Sempat jadi pemulung Sempat kena preman Pokoknya ceritanya luka liku Kita dengar Kita akan dengar dari orangnya langsung Terkait gimana sih perjalanan sampai mencapai kesuksesan Sampai punya alat ini, yang di belakang saya ini alat satu Yang empat itu lagi di proyek Kita perkenalkan dulu namanya Abang, namanya siapa abang? Nama saya Didi Faroga Oh Didi Faroga Berarti saya nama, manggilnya abang aja gitu Ya abang aja ya Gimana sih bang bisa mencapai kesuksesan itu Awalnya katanya abang itu Oh gembel gitu kan Pernah tukang pulung gitu kan Sampai kemain di perongsokan Kelas bawah gitu kan Terus katanya sekarang Bisa punya alat berat gitu Gimana sih bang perjalanannya gitu kan Ceritanya Jadi perjalanan singkat-singkat aja pak ya Gak apa-apa mau dibuka juga Bicara Dari 0 A sampai Z Ini panjang Panjang Seperti sinetron Oh seperti sinetron Lanjut bang lanjut Bener inspirasi Kisah nyata Bener Bener Emang biar motivasi nih bang Biar motivasi ke masyarakat Gimana sih Bisa mencapai kesuksesan itu gitu kan Yang tadinya Gak punya Cuman hanya modal dengkul Hanya modal kejujuran Gimana sih bang Ceritanya bang Kalau kunci awal Satu adalah Doa restu dari Kedua orang tua Kedua orang Nomor satu adalah Dari Ibu kita Kunci sukses Jadi singkat ceritanya Orang tua saya dulu Ekonomi bagus Jualan kelontong Di pasar Singkat ceritanya Kebakaran Kebakaran Kita ekonomi lemah Kita udah gak bisa apa-apa Karena orang tua Udah gak bisa usaha Akhirnya ngontrak ke Jakarta Begitu kita ngontrak Ke Jakarta Saya kerja Ngikut orang tua Bapak Karena bapak kan sebelum Ada kebakaran Bapak udah tinggal di Jakarta Jadi kepala operasional Ikut saya lah ke orang tua Ikut ke orang tua Karena perusahaan yang dipegang Sama bapak saya ini Kan orang Batak Yang diandalkan itu tenaga Bukan kepintaran Yang penting kuat dulu Oh yang penting Pertasa Pertasa Akhirnya saya kerja disitu Cuma dapet berapa bulan Karena saya badan kecil Gak kepake Begitu gak kepake Akhirnya Saya merantau Ke daerah Kerawang Di Kerawang saya gembel Jual aqua Oh sempet abang jual aqua itu Iya Jual aqua Jual sayuran Sayurannya juga saya Sayuran dapet Mulungin dari bandar-bandar Sayur yang sudah terbuang Saya bungkusin Jadi Sop-sopan saya idri Dapet dua tahun disitu saya Dari situ saya langsung pindah ke Pasar Mampang Prapatan Dari Kerawang ke Mampang Prapatan Iya Dari Kerawang ke Mampang Prapatan Jalan tendean Disitu Depan Trans TV Di depan Trans TV Saya bingung Duit habis Tinggal uang Seribu perak Pertama tadi Pemeriksa yang pun diman Kita udah Udah Ngedengarnya kan yang namanya Depan gedung transiti Berarti kan udah Busoting Ternyata lain ini Lain Ini lain Gimana bang Gerit aja bang Setelah saya punya uang seribu Waktu itu jam 4 sore Kalau gak salah Di depan Samping Pabrik Kerating Ada disitu Orang tukang pecelele Saya punya uang seribu Saya punya uang seribu Besok mau bagaimana Banyak orang di pinggir-pinggir Toll begini Apa itu Waktu itu ternyata Itu namanya Kalau disitu Joki Joki itu 3 in 1 Saya ngikut-ngikut disitu pak Jadi joki Lama disitu pak Jadi joki hampir saya 2 tahun Oh 2 tahun Jadi joki itu kan cuma sampai jam 10 Jadi setelah jadi joki Saya jalan kaki Dari jalan tendean sampai pancoran Jalan kaki Di belakang apartemen Dulu itu ada Bandar rongsok Itu disitu Gembel apa aja Ada semua Saya masuk ke situ Daptar Saya pingin jadi pemulung Waktu itu Oh ada tempat pengepulnya Pemulung juga Khusus Bos Bos pemulung Bos pemulung Setelah itu Saya daftar ke tempat Bandar rongsok itu Mau Pingin jadi anak buahnya lah Itu Tahun berapa itu pak Itu kurang lebih Kalau gak salah Tahun 98 Oh Itu udah lama Ya Sehabis moneter Habis moneter Terus perjalanan dari situ Abang berapa tahun Disitu 2 tahun Oh 2 tahun 2 tahun 2 tahun Sampai saya ketangkep Sama Satpol PP Dibawa ke gedoya Oh sempat abang Kejaring Sama Satpol PP Ditaan Dikejar-kejar Kita kenanya Waktu itu Masuk Pak Bikrat Indeng Gak bisa buat lari lagi Ditangkep Sama Satpol PP Dibawa ke gedoya Dapat Kurang lebih 2 minggu Oh di Ada di pembinaan Di pembinaan Waktu itu kan katanya Sesuai KTP Karena Jakarta padat Mau dipulangkan ke asal-asal Oh berarti KTP abang mau jawa Mau dipulangkan ke jawa Tapi belum sempat kita Mau dipulangkan ke jawa Singkat cerita Ada orang baik Yang menolong saya keluar Akhirnya saya pulang Ke daerah Cilengsi Pindah ke Cilengsi Tahun berapa itu Cilengsi bang? Cilengsi tahun berapa abang? Cilengsi Saya Tahun 99 Tahun 99 Saya Ada di desa Mampir Cilengsi Sambor kok pak Siapkan pak Santai Singkat cerita Di Cilengsi Saya di perumahan Di perumahan Saya jadi tukang adu Oh maksudnya Ikut kebangunannya Ikut kebangunan Oh perumahan Ikut kebangunan Setelah itu Saya Kalau hari Sabtu sama Minggu Saya manfaatkan Karena yang punya rumah Perumahan ini Kalau Sabtu Minggu Pasti nengok rumah Saya datang Saya tawarkan jasa Bu Mau ditempatin kapan? Pasti yang punya ramah kan Jawab lagi Nengok dulu Ini belum direnovasi Pasti begitu Nanti kita tawarkan Mau bikin dapur Atau sepiteng Disitu kita dapet Perumahan Disitu Singkat ceritanya Ada yang pemilik rumah Disitu Alhamdulillah Kalau banyak yang nyuruh juga Banyak yang nyuruh juga Nah terus begini bang Yang katanya abang bisa punya alat berat itu gimana sih bang Ceritanya bang Awal bisa punya alat berat Ya itu Dari orang yang punya rumah kontraktor itu ngajak saya di proyek Ngajak proyek di Lipo Akhirnya 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 karena saya di proyek sudah banyak rekan Banyak bos-bos yang udah tahu karakter saya Kalau basic saya kerja itu gimana proyek Akhirnya banyak yang ngasih proyek pak ke saya Dengan angka-angka yang besar Oh berarti malah langsung ke abang gitu Ngasih proyek Karena mungkin karena ngeliat kinerja abang ini Bagus mungkin Ya gitu Karena kan dari sebelah Sani kan ini duruk 5 hektare Mau dibikin ruko disini ya Sebelahnya kan lain orang Orang yang sebelah ini yang punya tanah Lihat ke proyek yang saya kerjakan Disitu kan taunya pimpronya siapa Daddy Bukan berarti nyari bos Nyari yang kerjanya Saya ditawarin proyek Itu pahamu Awalnya Awalnya Sebelum saya ikut sama Pak Haryadi Saya pun pulang dulu ke rumah Oh ke Jawa Ibu kan ada di Jakarta Oh di Jakarta Oh iya Dari Jawa datang Saya sempat Datang ke ibu Minta doa restunya Saya malam-malam datang Ibu lagi tidur Saya bangunin kelar Ibu bangun Saya tanya Bu Saya minta doa restunya Biar saya sukses Waktu itu saya cuci telapak kaki ibu Akhir saya minum Saya buat manu Saya harus bisa jadi orang sukses Biar bisa membahagiakan orang tua Jadi kuncinya adalah satu jujur Keduanya Doa orang tua Baru dari situ Abang disitu baru merasakan gitu Sesudah izin restu sama orang tua Orang tua merestui Baru disitu Abang Alhamdulillah Dari situ saya banyak dipercaya orang Luar biasa ini guys Doa orang sebagai orang tua guys Makanya kita Selagi orang tua kita ada Jangan sampai disesihkan Ini contohnya yang sudah Mengalami Doa Hasil doa dari orang tua guys Yang tadinya Cuman hanya modal 3.000 perak Terus mulung juga Tapi sekarang nih guys lihat Ini di belakang Ini masih punya Bang Dedy ini Di belakang ini Alat berat ini Luar biasa Jadi Setelah saya udah Benda doa restu Saya kerjakan Proyek itu kelar Saya dikasih bunuh sama bos Banyak yang menawarkan proyek Saya datang ke bos Yang waktu ngajak saya Bos ini saya dapat proyek Kontraknya sekian miliar Sekian ratus juta Cuman saya gak punya modal Gimana Yaudah kerjain Nanti modalin sama saya Semua alat pendukung proyek Dimodalin sama bos Setelah kelar Untungnya langsung Bagi dua Untung bagi dua Awal saya punya uang Punya duit Dari keuntungan itu Yang 100% Jadi belas semangka 50% 50% Waktu itu saya ingin Beli beko pak Tapi uangnya kurang Punya uang waktu itu 100 juta Beli beko harga 300 Jadi kurang 200 Itu bagaimana Saya memanfaatkan bos ini Tapi dalam arti memanfaatkan ini untuk baik Biar saya ingin maju Akhirnya uang itu yang keuntungan saya Saya kasihin 100 juta Sama bos Saya ingin beli beko Saya ingin beli beko Dibeliinlah Alat itu Harga 300 juta Saya punya satu Jadi kan Awalnya Saya ingin beli Tengah membesi 200 juta Tapi saya dapat proyek Jadi setiap keuntungan Yang harusnya bagi dua Untung saya kasihin Jadi saya punya Orangnya sangat baik Sangat-sangat baik Sampai saat ini Cuma berkat Kejujuran Titikat baik Gitu kan Nih Ternyata sampai sukses nih Luar biasa Gitu kan Terus ngomong-ngomong Yang Bener nih katanya Yang dibilang alatnya Ada lima itu Alhamdulillah Kalau untuk saat ini Alat pelat kita Yang semuanya Enam Yang lima Exavator Yang satu Musim giling Oh mas Posisi lagi di Sewa di pulau sebuah Luar biasa Nah ini mungkin Ada Penyampaian mungkin Untuk Bisa mencapai Kesuksesan Dari Dari Bang Deddy Gitu kan Jadi Mungkin Kayak Bang Deddy lah Awalnya seperti apa Yang tadinya Enggak punya pikiran Seperti apa Tapi bisa sukses Gimana sih bang Kunci sukses Adalah Satu Jujur dulu Penting jujur Oh jujur Jujur Dan kita minta doa Restu orang tua Sesusah Apapun kita Jangan pernah Mengeluh Dengan orang tua Karena yang namanya Orang tua Pasti memikirkan Anaknya Kalau anaknya Susah Jadi kita Jangan sampai Jadi beban Pikiran orang tua Jadi waktu Sesusah apapun Dulu saya Kalau dapat uang Pulang Kasih orang tua Begitu ditanya Jadi kerjanya apa Alhamdulillah Kerjanya enak Padahal Saya jadi Gemble Tapi Tidak pernah Mengeluh Dan selalu Saya laporan Sama orang tua Saya kerjanya enak Luar biasa Luar biasa Dan yang ketiga Sesusah apapun Kita Jangan lupa Kita Beramal Bukan berarti Harus banyak uang Pernah Saya ngalami Punya uang Tiga ribu Perak Waktu itu Masih gembel saya Di Mampang Prapatan Jam Sembilan Malam Saya Punya uang Tiga ribu Sudah Ada pikiran Buat besok pagi Sarapan Tapi Di sebelah saya Pengemis Ibu-ibu Punya anak Kecil Nangis Pingin makan Ibunya Tidak punya duit Padahal Saya punya Uang Tiga ribu Ini Buat besok pagi Disitulah Terkadang Manusia ini Ujian Yang Secara Tidak langsung Jadi Kalau kita Pas lagi Punya uang Waktu itu Tiga ribu Saya Di sebelah Ada yang Lebih susah Dari saya Itu Waktu itu Uang Tiga ribu Saya kasihin Gimana Nanti aja Besok pagi Jadi Bunga Di situ Abang Tidak berpikir Nanti Bunga Yang penting Melihat Ada Di samping Yang lebih Susah Dikasihin Harus Kalau saya Pasti Luar biasa Luar biasa Ternyata Perjalanan Mencapai Kesusahan Itu Tidak Cuma Hanya Satu Ternyata Ada Proses Terkait Apa Yaitu Masalah Rezeki Jangan Melihat Mungkin Kalau Kata Bang Dedy Itu Peribahasanya Gelas Jadi Gelas Meskipun Sudah Habis Tetap Besoknya Ada Lagi Dan Ada Lagi Di situ Pun Mungkin Kembali Ke Rezeki Kita Selagi Kita Masih Hidup Masih Bisa Nafas Ya Mungkin Rezeki Itu Tidak Tidak Habis Ya Bang Ya Siap Kita Dikasih Kopi Cuma Mohon maaf Nih Ke Bang Dedy Jadi Saya Mengganggu Waktu Ya Waktu Santai Bang Santai Kebetulan Santai Siap Terima kasih Oke Guys Mungkin Sampai Disini Dulu Karena Dari Tadi Dari Tadi HP Nya Itu Hidup Terus Banyak Yang Nelfon Cuma Karena Mungkin Lagi Ngobrol Gitu Kan Jadi Enggak Ini Mohon maaf Ya Ini Yang Nelfon Mohon maaf Ngembara Diangkat Mungkin Hanya Segitu Dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Uh Yeah Uh